Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Al-Fatihah 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 Lahu kadwi murid, apa ayastahilayento ketungkul sepamurid Fihali suluki ing dalam tingkah ngambah Utau tingkah malakuni murid Ketungkul bima kelawan barang Sifati barang yukor dibukang Markake apa mahu ing murid Min maulahu saking bendoroni murid Saking gustini murid Saking fengerani murid Bayani ma minal akmali bayani saking biro-biro kelakuan Asali hati kang bagus Walayus gilulan orang nungkulaki Sobamurid kol bau ing atini murid Bitolabi kelawan jaluk Lisein maring swici-wici minal asyak Saking biro-biro berkoro Li anna dhalika kronosaktim nunggunu-kono tolap Ikumaz mumun kang ten wodo Kotiuntur kang megotakan Anilahi saking gusti Allah Ta'ala Bapak-bapak ibu-ibu yang kang kulo hormati Kulo kali panjenengan Itu dari keterangan ngaji yang di depan Sakjani kulo kali panjenengan pun semerap Bahwa Allah itu maha mengetahui Dengan segala isi hati kita Kulo ambik sampean iki ketingin opo Masih ondak ngomong Gusti Allah wiseru Sampean kepingin mobil Gusti Allah wiseru Sampean ndak duwe omah Omah ngontrak Kampian kepingin omah Allah sudah tahu Lu krono Allah ni kuwiswaru Da'u nikimu senif Tolabuka minhu Itihamun lah Lik sampean Ya lu mawon nanggusti Allah Dalam keadaan bahwa Dalam keadaan sampean ini Sudah tahu kalau Allah Itu mengetahui dengan isi hati kita Kok si nyaluk mawon Berarti panjenenganiku curiga Nanggusti Allah Berarti panjenenganiku Nggak percaya Kalau Allah mempunyai sifat ar-Rahman Mempunyai sifat ar-Rahim Bukti nih sampean Sik nyaluk mawon Kok sampean percaya Nanggusti Allah Nggak kadang nyaluk Lapa nyaluk Tidak memintapun Allah tahu Apa Yang kita inginkan Lelik wis kusti Allah Wurruh Ula apa sampean sik nyaluk Kok ini ada cilik Anak sampean Melaku-melaku Kepingin es Muni nang bapak ni pak Aku kepingin es tung-tung Yoh Wismera bapak ni Kalau anaknya ingin es tung-tung Tapi panggenan ni durung tutup Anak ni kimuni mawon Pak es pak Diluk maneng Muni maneng Pak es pak Ini kan secara tidak langsung Anak kecil ini Tidak percaya dengan bapak Waktir digoroi Marganin nyaluk Terusan Laku lambik sampean Lek nyaluk nanggusti Allah Kiro-kiro Wong gusti Allah ni kuwis beru Apa kekarapan ni sampean ni kuwis di Allah Wismera Dati masih ndak katik dijalui Gusti Allah bakal ngekei Yakni Arti ni Kiyai musonib dauh Annal muridah yambagilahu Ayyastahi lafi halisu Kuluki hi bima yukor ribuhu min maulahu Sakjani kanggih murid ni ku Kanggih wong sing ngarep no jidak Nang gusti Allah ni kuwis sebaiknya Mereka itu hanya sibuk Dengan melakukan sesuatu yang bisa mendekatkan dirinya Kepada Allah subhanahu wa ta'ala Nopo Sesuatu yang bisa mendekatkan dirinya kepada Allah subhanahu wa ta'ala Yang melakukan sesuatu Yang dianggap amal-amal yang baik Ini adalah bagian daripada cara kita Untuk mendekatkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala Ojuk menyibukkan diri Walayus yulu kolbahu Bitalabin isu'i minal asya Ojuk ribut-ribut Jaluk barang sing Danuk faytai Jaluk nanggusti Allah Cakai Allahumma inna Nasaluka ilman nafi'a Kulonjuun kusti datang panjenengan Ilmu sing bermanfaat Wa amalan mutakabala Lan amal-amal sing diterimu Wa rizkon wa si'an lan rizki Wa si'an sing jembar Bin ghairita bin saking tanpa kangilan Walanasobin lan kepayahan Sing dijaluk nanggusti Allah Cik lengkapi Ulah apa Bian jaluk iku Nggak perlu Zaman jaluk macem-macem Nggak perlu Kusti Allah Masih nggak dijaluk Ngerti Sampian beten minta Kepada Allah subhanahu wa ta'ala Allah itu tahu dengan apa yang kita gandaki Si'ci karu makhluk Lik makhluk Niku leh nggak dijaluk Ini nggak paham dengan kemauan kita Kali kekarapan kulopan jenengan Sampian Lik kusti Allah Masih nggak dijaluk Ini nang sampean ngerti Apa kekarapan ini sampean Lu leh isi ngerti Lapa sampean kok jaluk Berarti sampean kan nggak percaya Nang kusti Allah Lianna dhalika madmumun Kotiun anillah Sampean ribut-ribut Njaluk barang Sing Allah Mesti nanggung Berarti sampean niku Melakukan sesuatu yang sangat tercelak Dan memutuskan diri dengan Allah subhanahu wa ta'ala Mengapa demikian? Ngi Karena kalau kita berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala Otomatis yang kita lakukan adalah Sesuatu yang manfaatnya Hanya akan lari kepada diri sendiri Boten wantan kaitan Ini karu perintah ikus di Allah Lelaki sampean Nggak adik Nungu Nggak katik opo Moromo ca'ur'an Nggak katik Nungu Nggak katik opo Moromo ca'ur Salawat Salallahu ala muhammad Akrobukum minni majlisan Hanya kewajiban beribadah Kepada Allah subhanahu wa ta'ala Anggi niki dipenuhi Nungu Nungu Nanggusi Allah temenan Sing dipangan barang haram Tuan sewu Ya Apa samaniku Ya Nanggusi Allah Tapi sembhayangnya telat-telat Kadang sembhayang sarungy Najis-najis Kadang sembhayangnya Nggak khusuk Lengang sembarang Sembarangan Sing diangan-angan Dalam waktu ini sholat Tapi Lengdukong Nungu Neng Khusuk Polai Lengdungu Niku manfaati khusus nang awai dewi tapi tentang kewajibannya dia kepada Allah subhanahu wa ta'ala enggak diperbaiki ini ku jenewong enggak percaya nang gusti Allah lih panjenengan percaya nang gusti Allah jari gusti Allah kongkong ibadah ya wis ibadah wis sampian butuh pun enggak katik ya lu Allah uiswaru nang kebutuhan ini sampian mesti dikei pa inna tola baka minhu ayar zukoka mongkosak temene oleh sironu prih minhu saking Allah ayar zukoka yang yentong maringi rizki sopah Allah kongkong siro bilkuti kelawan panganan kang watahkan aladziyu inu kang nulungnya pokut kongkong siro alasairi kongkong atasi melakuni siro wa ayi wasi alan yentong jembarakan sopah Allah alai kongkong atasi siro arizko yang rizki tuh matun iku salah cipta mingka saking siro lahu maring Allah bi annau kelawan saat temene Allah iku layar zuku orah maringi rizki sopah Allah kongkong siro lan maneng ulo kali sampean jaluk nang kusya Allah Allahumma inna nas'alu ka ilman nafi'a wa amalam mutakabbala wa rizqun wasi'ah rizki lo di jaluk nang kusya Allah lek sampean wis jaluk rizki nang kusya Allah jaluk panganan sing dikai isi ni watang nang kusya Allah nun sewu apakah sampean selama ini tidak pernah makan lek sampean wis kroso makan sopoh si ngekeimangan sampean Allah wis ngekeim mo liit ko ben ulo apa si di jaluk nang sampean gak anok pak ceritanya yang mati kelaparan sukur gelemangan oh nanti yang kebanjiran yang nopo li kebaten li mati mergok kelaparan sanis kelaparan saking ni kudak gelem li makan sing temen jadi kalau li isi'anane mesti panjir dengan kepeduk gak kira kepanjiran mungkin bisa jadi mati kebaten mergok ngombe banyu takdiri kusya Allah wis ngekeimangan sampean le onok wong mati kelaparan iku duduk mati kelaparan panjene nang kusya Allah umuri wes di kersosak monten duduk mergok kekurangan rezeki sampean dolek wes dikdonya ini masih wong ngekeutange deloan apa onok wong sing mati kelaparan batan wongten masya wes akeutange mesti sikmangan nanti yang ini lihat sini nge-rizeki yang dipangan wes dilepon nge-wetang gak kira dibadah laden nge-wong sing dihutang pokoknya pangananmu kaya nyarutang nge-wetang kaya nyarutang nge-wetang kaya nyarutang nge-wetang lu mulai cili aku ambik sampean ini dikeimangan nge-gusti Allah tuwek tuwek kok malah jahlu nge-gusti Allah itu kan berarti curiga kaya-kaya awak yang gak tau dikein nge-gusti Allah nge-saknya nge-gulung kan gak ada rizki tapi kan mutan jembar loh ukuran jembar itu kaya-kaya apakah ukuran jembar itu kududue umat api nge-pok ukuran jembar itu kududue mobil bagus jabatan ini mapan bayaran ini puluhan juta ceperan ini miliaran namun itu sing diharani jembar mutan sing diharani jembar ini ku urusani sing merugusti Allah kah ruta kerani rizki kula sampean uang sogin itu kududuk sogin ku ya wistakrani pengiran sak mono uang melarat uang miskin itu kududuk miskin takrani gusti Allah rizki ini sak monteng mbok ya toh dijaluk ya nopo lep panjene rizki ini gusti Allah ini kusak cengkil disirami maneng kutah menjoba sebab wadah ya mboten cukup senajanah gak dijaluk ya opo gak usaha gak opo tapi rizki ini jembar pasti nang gusti Allah sak kebo ya sak kebo lep kebo ni ku ndak talapol ndak mandek-mandek Allah ngekei rizki sampean mergo takdiri kusti Allah wisak monten oleh ngekei rizki nang sampean wah kan ecoan batung katik usaha aku lulu gak iso sampean ngaji kitab kikam kan duduk sani gitu kita dengarkan dari juz yang awal sampe sekarang terus monggo kita lampai kabin ini ku bakal saling berkaitan antara satu dengan yang lain curika bi annahu la yarzukukah idh lau wa thikta krono lamono wispercaya sobo siro bihi kelawan Allah fi iso limana fi hiin dalam neka akan ing piro piro kemanfaatani Allah ilai kamaring siro min ghairi sualin saking tanpo njaluk watayak kontalan ngeyakinakan sobo siro annahu ing sak temennya Allah alimun iku zatka ngawarwi bihajati kakelawan kebutuhan siro kau dirunturkan kuwa soala isolia ingatasi neka akan ing manafik lakamaring siro lama tolab tamo kau yaktini orang nubri sobo siro minu saking Allah se'an ingsi wici wici gampangan ini ngetan pak leksampean ni kuwis percaya nangkusti Allah bahwa Allah akan menjamin rizki kulo sampean bahwa Allah akan memberikan rizki sesuai dengan yang ditaktirkan oleh Allah sak derengi kulo sampean lahir dan masti rizki yang sudah menjadi milik kita walaupun tidak kita ambil akan sampai kepada diri kita lo leksampean wis dua keyakinan arti kau yang ngoten otomatis sampean gak bakal nyaluk nangkusti Allah jari si ngurungok no sekilas pengajian kitab hikam wah di indi anak jeritane wong warak ndak katik mangan di indi jeritane wong suki ndak katik nyambut kawi oh leksampean ngurungok no sekilas datang pengajian kitab hikam memang begitu penilaiannya tapi ingat sekalipun panjen dengan kerja tidak menjamin panjen dengan menjadi orang kaya sekalipun panjen dengan tidak kerja tidak menjamin dan bisa dipastikan panjen dengan jadi orang fakir miskin ikungun nukapeh urusan kusti Allah ini kukul tak tun kuatan endi nyambut kawi asari labete nyambut kawi karul labete kudroti kusti Allah leksampean ngarani kuatan labete nyambut kawi kuatan pengaruh usaha sampean kali takdir kusti Allah berarti sampean nyoto-nyoto ndak percaya nang kusti Allah kalau tidak percaya berarti panjen dengan ndak iman hati-hati jadi milo mongko kulo kali panjen dengan dungo mawan nang kusti Allah mandarmuko kulo ambik sampean ini ditadik no wong sing percaya nang Allah subhanahu wa ta'ala ini percaya ini kuangil laki-laki diang saat ini hihatul yang tak nyambut kawi yang gak kira suki lak menang tok yang gak kira duit-duit carini sampean bukti nih tapi kok tau kok nganggur gak tahu nyekal duit tumpahannya ngalor ngedul sepeda panjang itu saking ketepakan oh kulo gak ada kongkopak ada imbongan gak tahu nyambut kain gak tahu apa-apa kuri pelamu katanya kuat di mbole di duit yang penting kan nyebet kutu duit yang jelas dia akan dapat rezeki saking kursi Allah tidak mesti kalau kita melihat satu contoh saja maka kita kurang tapi ketika kita bandingkan kepada orang-orang lain pasti panjangan akan menemukan sebuah tanda atas kekuasaan Allah subhanahu wa ta'ala kalau itu contoh jadi baik si cikoy ketipung ditabuhkan, tidak enak tabuhkan apa terbang panjari, ada lima sampai tabuhkan apa terbang lima ditabuh sisi rami-rami, suger-suger sampai tabuhkan apa nanti sambian gabungkan sambian akan membaca disitulah kita harus percaya kepada Allah subhanahu wa ta'ala bahwa Allah akan menjamin semua rezeki kita wantan da'wah innal rizqah layat lubul adah kamayat lubuhu ajaluhu saat temennya rezeki ini bakal ngodak nang menungso sebagaimana ajal menggodak menungso rezeki ini bakal ngodak menungso masih tidak sama yang mana ini ngodak bodoh akan mati sampai delok dan dia ada uang luput untuk mati betul-betul oh jadi boleh mati tapi bakal malah diwedeni yang jeneng mati lorotidik berobat lorotidik contik lorotidik pijat saking wadini mati tapi masih diwedeni mesti teko yang jeneng mati ini gue sak monten ugi rizki masih sampai angole lewaya durung moro ndak kiro-moro masih ndak direken lewaya moro malbu dewe nangesai malah diternonang umai sampean ini ku jenengi rizki lewaya tutup rizki ini tidak kiro-moro lewaya lewaya rizki ini mesti melbu hadirin walhadirat bapak-bapak yang kongkulah hormati ini ku lewaya kongkulah kali panjenengan nyun saking gusti Allah dengan sesuatu yang mestinya sudah dijamin oleh Allah subhanahu wa ta'ala saat ini kongkulah buka wa ta'ala buka utawi oleh siro-nuprih lahu maring Allah jaluk dicep dekno nangkusti Allah biantat lubah kelawan yento nuprih sopo siro-kur baka ing parke siro-min usaking Allah wazawalal hijabilan ilangi aling-aling angkas saking siro hatta tusah idah inggo ningali siro Allah biayni kolbika kelawan peningal ati siro ghoibat tun iku nudwakan samar mingka saking siro anu saking Allah idhil hadiru krono utawi iku layut lamu orah usah den goleh iyo po hadir sakniki panjen ngan jaluk nangkusti Allah kusti kulo niki rasanya cakek kusti doso kulo datang panjen ngan kulo nyun datang panjen ngan kusti kulo niki cedek akan jadikan orang yang menjadi kekasih panjen ngan kusti kulo niki kaken doso kulo niki njaluk cedek nang sampean kiro kiro njaluk ngeten langsung keturutan kulo njaluk suge langsung keturutan njaluk pangkat langsung keturutan njaluk sawah langsung keturutan njaluk nyambut kawai langsung keturutan lik panjen ngan 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 nangkusti Allah semacam ini itu menandakan bahwa kulo kali panjen ngan kisak jani panjani aduh nangkusti Allah arti ini aduh niki mutan percaya datang jauh nikusti Allah wa iza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib cari nikusti Allah leonok wong tahkon nang awak mu hamad tentang aku jawaban bahwa aku ini dekat dengan mereka aku cidak kare kusti Allah la wa syuruh cidak nangkusti Allah kok njaluk di cidak naman berat tidak itu ngerosok sama rizik kusti Allah uang Allah cidak datang ke lapan jenengan perasaannya sampean kok ato koyak tunggal nyeluk uang sing diceluk uang ini kucidak sing diceluk uang ini kunok pinggiri sampean kok bengok umpam mani jenen muhammad mat mat uang di pinggiri diceluk bengok orang yang ada di pinggirnya itu dianggap buddha berarti kukuluk 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 dalam hati punya anggapan bahwa Allah tidak mendengarkan doa kita atau mungkin Allah itu buddha lulik sampean sengaranya kukuluk 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 tawheed tuh kukuluk kukuluk sampean ya luk kukuluk 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 masih tidak dijaluk kukuluk kukuluk yang menjadikan jauh itu kita sendiri kukuluk kukuluk tidak kenal Allah s.w.t seakan-akan Allah itu jauh dengan kita padahal Allah itu dekat nomor sisi nomor luruh mungkin kukuluk kali panjang dengan nomor saya punya anggapan bahwa Allah itu jauh kalau kita punya anggapan bahwa Allah itu jauh berarti kita belum tahu betul bagaimana Allah itu mendekat kepada kita berarti kukuluk kali panjang tidak kenal tidak tahu dimana Allah itu bertempat artinya posisinya Allah itu dengan kita kita tidak tahu tidak berarti tidak kenal tidak kenal tidak kenal apa yang meminta Uang ini kukudu kenal disik Baru setelah kenal kita meminta Untuk kenal Untuk kenal, untuk apa-apa Ditampil sampean Belum kenal, belum apa Langsung sampean ngerayu Langsung sampean ngekel apa ini Langsung sampean ngekel duit Ya paling-paling dikai 5 ribis 10 ribis Karena kita belum kenal Tapi kalau kita sudah kenal dengan Allah SWT Ojo sampe ngekel Sembayang Assalamualaikum Oh, hari ini ngarep nung ini Oh, hari ini ngarep nung ini Yes, tak turuti apa yang dikarep nung Lungutan Jadi kulu kali sampean ngekis Toto kromoni awak Ngekidak katik, lungunan kusti Allah Wish, apa jari Allah SWT Sing penting sampean ibadah Temen ngekis Sholat lima waktu sampean jogoh Posong besok ulang Ramadan Sampean jogoh Larangan-larangan Gusi Allah Jok dilakoni Perintah-perintah Gusi Allah Monggo dilakoni Nang tonggo sing api Nang tulur sing api Nang katik Ngaluk Opo-opo bakal Teko dewi nang sampean Karena perilaku kita Yang baik ini Menunjukkan bahwa kita ini Sudah dekat dengan Allah Kalau kita sudah dekat dengan Allah Allah itu tahu dengan kita Kita butuh Nopo Masih sikit Inang kusti Allah Nggak mungkin Allah tidak akan memberi Pasti Allah akan memberi Karena Allah punya sifat Aljawad Al-Kirim Allah adalah zat yang mahaloman Yang maha mulyo Maha belas kasih kepada semua makhluknya Bapak-bapak Ibu-ibu Ngang kalo hormati Namung Sakmintan Ngang saket Dalam aturakih Mandar muka Nopo Ngang kulaturakih Kalo Saket Wontan Manfaatih Kanggekulo Sopanjid Ngan sayo Menayu Ngang salalah Patih Pematur Melay Saking awal Ngantos Akhir Kulon Nyun Agung Bangabudan Akhir kalam Al-Affam Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh